Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ingka ngolah hormati para alim, para kiai, para ashatid, ashatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sohabatnya pragat ditutukah Kening para tabi'in Tabi'innya pragat maning ditutukah Kening tabi'ot Tabi'ot tabi'innya pragat maning ditutukah Kening para wali-walini Allah subhanahu wa ta'ala Prawala wali-walini pragat ditutukah Kening para kiai Sampai dumuki gulaklan panjenangan sami Alhamdulillah Termasuk gulaklan panjenangan sami Dalu sapuniki gawe acara arane halal Bihalal Ini bakat digulati Yang hadisnya Mengsa ketemuan Karena halal bihalal Adalah produk asli bangsa Indonesia Tujuannya apa? Tujuannya gulaklan panjenangan sami Kumpul bebarengan Belajar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena dari pertemuan-pertemuan model kankah yang kening ini Gulaklan panjenangan sami Sering didawakan Bakawang sering gumpul Sering ketemu Sering bebarengan Sering jalin tali silaturahmi Apada weh kanjen nabi jelas Sapa ni wongkang nyambung tali silaturahmi Bakal dawa umure Bakal jembal Sampai didawakan Sampai didawakan Berkumpul bebarengan Siapa tau Siapa tau Tapi sekian Alhamdulillah bisa dodok Bareng Siapa tau Siapa tau Siapa tau Siapa tau Siapa tau Supaya Supaya Berkurang 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 Siapa tau Siapa tau Siapa tau Siapa tau Sering Meskipun Siapa tau Siapa tau bisa dodok iring-iringan kalau pahamannya bisa dodok iring-iringan kalau yang biasa tanggurni sampai alhamdulillah karena dalam kehidupan ternyata sugi kalau melaratnya genaik itu sebeda kapan? bahkan orang pengantinan gulungan sugi ya matuneng harap, nung pakai mobil bagus ya na iya, gulungan larap ngore, oliga, paling ketemu nika rodong-odong, rombongan nika nung pakai otong, otong bakal long sugi ya matuneng harap mobil ya apa? sa mobil, raspa nganane, enak enak, wong larat eh, beli kebagian, mobil bagus man, nasira mangguri ka nung bagi ke truck ya nah iya, ya itulah kehidupan gulungan panjenenghansami maka nih, ya wong tua gulungan panjenenghansami gawe acara arah nih halal biya halal, kembul jadi siji, wislah kebeda nih sugi karok ngelarat, wislah kebeda nih tua atau wak, nom kumpul bapak mebarangan alhamdulillah, begitulah ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan menusaki bersatu, berpadu, bersama sama, supaya apa? karena urib kang paling adem, urib kang paling ayem, urib kang paling tentrem kapan? nalikane sadi sadadibatur kabe, sadi sadadisedulur kabe begitu islam ngajaratan maka nalikane gulungan panjenenghansami ya sembahyane solot, wiridane solot tapi tukarane solot berarti perlu dipertanyakan ke islaman islam mode lapak kayak konon ko loh kenapa ya kang? karena islam ngajaratan kokongkon aja gegir kokongkon aja ribut kokongkon aja tukar tukaran terus sampiannya tukaran baik, ya islamnya belajar yang nanti mau ne ya kiyai kiyai singawi zaman bengeng singawi zamannya para nabi para soabad, para tabi'in sampai tekan para wali tugasnya apa? ngislamah ken wong kafir wong kafir-kapir kira-kira pada gelem anjing agama islam sekian kiyai ini kewalik ngapir-ngapir akan wong islam ya ya iya domi tahlilan bid'ah kapir domi ngunjungan bid'ah kapir kiyai nki kewalik ya tugasnya gulungan panjenenghansami ngislamah ken wong kafir tapi kenang apa sekian ngapir-ngapir akan wong islam nah maka nih mingkene pembelajaran kulaklan panjenenghansami anak nih acara halal biyalel kanggo apa? kanggo ngilingah ken awak ke kulaklan panjenenghansami bahwasannya ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah ajaran kang bakal nyelamatakan menusa dunia kelawan apa? kelawan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka diajar dididik anak putu kulaklan panjenenghansami kangkon kenalka rogosti Allah kangkon percaya ka rogosti Allah kangkon yakin ka rogosti Allah bawasannya Allah sinawit zamannya nabi atam sampai tekang akhirnya zaman tetap mungsiji gusti Allah roba beli ora ganti beli beli nara ganti gusti ya Allah mau beli kaya kubu ya segera nilor kan ganti orang ganti gusti Allah ganti beli beli bakal ganti maka ajalah kening anak putu bahwasannya gusti Allah ya gusti Allah gusti Allah gusti Allah bapak tua buyut fangga sampai tekang akhirnya zaman gusti Allah anggar anggar siji makanya zaman selamin selain yakinakan bahwasannya ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala ajaran kang nyelamat akan menusa dunia sampai akhirat makanya diakini gulaklan panjang dengan sami yang gusti Allah yang bakal mupai petunjuk aja melang aja aja begitu geletak anak kiai mati waduh islamnya gadangnya priwen ya orang priwen priwen islam menganggir jalan aja maning nambedau kiai lah maksudnya waktu nabi Muhammad mati apa beli kehilangan manusia terbaik di dunia apa beli kehilangan manusia terhebat di dunia tapi begitu kanceng nabi Muhammad meninggal dunia begitu kanceng nabi Muhammad wafat apa islamnya bubar kenapa karena gusti Allah yang mau bayi petunjuk kok kanan makanya gulaklan panjang dengan sami kudu terus ngandel percaya yakin supaya apa supaya uripe aja keter uripe aja bi bingung nah gopekannya apa ya kan gopekannya jelas baka wong islam ki apa kita bi Allah subhanahu wa ta'ala kan arane al-quran lanjut jak-jejak sunnah kanceng nabi Muhammad sallallahu alaihi masalam maka diwaca qurannya dipelajari qurannya priwen kira-kira uripe enak dunia sampai tekan kenapa bisa enak karena rohmate gusti makanya didawakan fabima rahmatin minnallahi lintalahum walaukun tafadzan ghali ghalqal langfadzuh minhawlik fabima rahmatin maka kelawan apa-apa ya saking rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala lintalahum manusaiku bisa lemah lembut bisa adem bisa ayam bisa nengkerem cangkem meblipati gerawakan kenapa karena rahmatin gusti maka bakal wong wisi rohmate gusti Allah cangkem keadem cangkem adem tapi bakal durung rohmate gusti Allah ya nyesekaken wong bakal wong masih durung dosa omong subhanallah contoh nilok di dalam bocah cilik bisa belajar ngomong beroh omongane bocah kayak semonok nyemengit dan nyenengaken nyenengaken kenapa nyenengaken durung duedosa akhirnya omongane akhirnya omongane nyenengaken kenapa karena masih akir rahmatin gusti kenapa akir rahmatin gusti Allah karena durung duedosa ya mambune aromane siapa baik manusane baka pikirannya jejek pasti seneng ayo bocah cilik ngomong papa berak alhamdulillah begitu bocah cilik ngomong nyenengaken nyenengaken tapi serok begitu tua serok begitu tua iya nyemengit iya ngomong ngomong baik iya 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 jadi anane lemah lembut anane rasanya nengaken sing rohmate Allah subhanahu nah pribem jakan kira-kira oleh rohmate gusti Allah parok kakak roh gusti lakonana sholate lakonana puasane lakonana zikirane manusa baka oleh rohmate Allah subhanahu wa ta'ala perilakune lemah lembut beli kasar beli paduan baik setemplan lewangi nyenengahkan kapan nalikane sampian oleh rohmate gusti Allah kedatangannya ditunggu tunggu so kaya bocacilik bakar pan lahir pada nyenteni kabe beli sanak sedulur nyenteni begitu jebra lahir berak beli berak seneng beli nunggol kabe dikabari eh anu janak kita lahiran alhamdul saking berage saking seneng ini rumah disiap akan bancak anek ya raya ya tanpa dibagi bagi makan barengan pragot makan tanpa di gelinding gelinding nak saking berage saking bunga saking seneng menunggu kehadiran manusia yang masih suci dalam kehidupan dunia kehadirannya ditunggu omongan nyeneng nyeneng akan iya kan berilaku sampai tekan nguyu durung bisa cewok dicewoki iya kan buang air besar durung bisa cewok dicewoki terus diambung mambune mambune wah besok bagian bocah cilik keringetan gak masih enak beli mambune ini enak seneng ngambune tapi sampean ya iya jakang kun bocacilik bakal bisa lelaka jare sahabat lelaka orang yang menjadi kekasih Allah tetap dinanti lu buktine buktine sampean beli buber buber nantini kita kan nantini ngomongnya kan kenapa ngomongnya bisa dirungokkan ya itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tapi serok rombongnya dari siwan kadmi ngomongnya pada buber di kaki nah makanya makanya jelas asdawi Allah Allah subhanahu wa ta'ala fa bima rahmat min min allahi linta lahum bisa menusa lemah lembut bisa menusa tutur katanya sopan bisa menusa anda pasor kenapa karena oleh rahmat Allah subhanahu tapi baka ori ori rahmat Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu tingkah lakunya nyemengit kan beli ngomong begitu ketemu kenal beli apa beli terus ngit ngomong rain ilok beli ilok makanya apa makanya gulak panjang dengan sami belajar keparak maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya didawak apa tapi lamun samiyane fadzon fadzon ku omongane kasar tingkah lakunya kasar apa Allah subhanahu wa ta'ala nalikane omongane kasar tingkah lakunya kasar Allah jelas menyatakan orang fadzon min haw lik yakin orang orang yang ada di sekitarnya pasti bubar kenapa karena ngomongane kasar tingkah lakunya kasar maksudnya ngomongane kasar si jepri ben jekan yang ngandak ngandak kapan keblesak kane wong wong saja itu termasuk omongan kang kang kasar ya begitu diilingakan aja ngandak kapan wong kita lagi beli nandak kaken kita ngomong sanyatane ya justru singaran sanyatane singarane rarasanku kita kan kita maukah iya cangkem kassar wateke kasar apa akibate langfad du min hawlik pasti pada bubar pasti pada ngado ngado kapan nalikane omongan gulaklan panjen ngansami di dalam kehidupan kinki selalu kasar yang ngandak ngandak kakan keblesatane wong wong sejen kang andi dalam ajaran agama islam kuun arane ngerasani bahasa lain daripada ngerasani siji apa jekang bahasa lain daripada ngerasani arane riba lasing arane riba siji apa jekang dijelaskan ini salah satu ngelini pun hadis pernah dipertanyakan adad drunam mal riba para sahabat berubli sing arane riba sahabat apa jekang aran riba zikruka ahoka bimayak rohukila zikruka sirak nyebut nyebut sirak ngandakakan ahoka dulurira bimayak rohu lamun dulurira kerunguki sengit ya zikruka ahoka bimayak rohuk kila waingkana fihi matakulu lamun bener sirakan diomongakan sesuai dengan kejadian fakot digtab tahu berarti kien arane riba waingkana mafihi matakulu fakot fatan tahu lamun si diomongakan tidak sesuai dengan kenyataan maka kandaan mau arane fitnah jelas durung jelas durung jadi sengaran riba kia sengaran riba iku nyengandakakan kenyataan bature sampian kang blesah kuen arane riba iya makanya ajar temen ngandakakan keblesah kane wong wong se sejen kenapa karena seringkali gulak lampan jen ngasami dalam kehidupan baka duwe musuki ilok ngajak wong sejen meluk musuhi caranya riben caranya dengan menyebarkan kejahatan orang lain kepada orang orang lain tujuannya apa tujuannya supaya wong sejen meluk meluk sengit kan iya iya kan pada akhir sampian akibala kan langka balane kan pada akhir ternyata kbkb langka balane kenapa karena ternyata kan dikandakakening sampian keblesah kan ternyata batur sampian meluk dikandak kenapa karena bakal wong mulai ngandakakan kemakannya bisa baywa meluan ngandakakan wong kenapa bakal sampian meluk ngandakakan wong kalau bocak sampian ngandakakan sampian yang dikandakakan maksudnya saya tidak 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 yang tidak 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 iya sampian meluan iya anu 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 meluan ngerasa ngerasani akhirnya teka wong sejen sampian ini mangkat siapa maning sing artikan dakakan sing anak langka siapa mau mangkat kita berarti sindik kandakakan siapa makanya itu kejahatan jelas itu kejahatan kenapa karena itu nanti akan membunuh karakter manusia di dalam kehidupan terus dosa dosa bisa di pangapura tapi dosa kalau menusa beli bakal di pangapura sedurung manusia mangak mangapura makanya kan diling penyanyi seginkah lamun arep sengit sengit tak baik tapi ajang ajak batur sejeni kiyang ngarang cerita supaya wong percaya adol fitnah riba ning kanak kanak coba coba sirang ngaca ning balong hafal kak lagu nesa apa wak wak alhamdul yakin di diling kan gulak lampan jenang sami maksud apa maksud dinalikan gulak lampan jenang sami gawih dosa kalau Allah manjing masjid istighbar jaluk pangapura Allah subhanahu wa ta'ala makan disayah dosa gulak lampan jenang sami di pangapura ning gusti tapi bakal dosa kalau sepapada menusa gusti Allah beli bakal ngapura sadurung sampeyan jaluk pangapura contoh sampeyan duwe utang ning tangga 500 sebu beli nyawur nyawur terus mangkat mengumur duwe terus astagfirullah lunas beli utang maksudnya ketika engkau berbuat jahat kepada orang lain apa resikonya resikonya jaluk pangapura kalau sepapada batur makan di acara halal bi halal bokat gulak panjang samiki pada duwe salah ketemu karo tangga pangapura bokat sangkeme kita tingkah lakune kita perbuatane kita ada yang tidak berkenan kepada dirimu kula nyawur agungeng pangak pangapun sebalik kan iya kita kedik bokat kita duwe salah bokat kita duwe dosa nyawur di di pangapura maka di halal bi halal jaluk pangapura supaya apa supaya gulak panjang dengan sami aja sampai dati manusah manusah bangkrut di dalam kehidupan nabi pernah takon jarekan nabi sahabat warubli bangkrut orang sahabat jawab al-mufli sufina ya rasulullah maladir hamalah jare sahabat biasanya jikusti sing aran wong bangkrut sing wong orang gablek duit jare sahabat sahabat apa jawab kanjang nabi duduk sahabat terus sahabat jikusti wong bangkrut jare kanjang nabi wong bangkrut wong sing adep pengadilan Allah subhanahu ta'ala sapa sing nung tuti batur batur sedulur sedulur tangga tanggan karena pernah disakiti oleh dirinya ini adepan pengadilan Allah subhanahu wata'ala begitu diadili tanggan ngomong gusti wong kita menusah pirang pirang daki sampai akhir kita masih durung terima ece wong wong kien terus tuntut gusti keadilan sampe akhirnya malekat dirawudakan rawud apa amal solat tampui kalau amal amal solat blok praga singantri keduanya gusti mocak dihutang beli nyawur nyawur ditagi ditagi ngundunya orang ya orang empu akhirnya tuntut dihutang waktu dunia beli bayar nung tuntut dihutang pengadilan akhir akhir rawud man apa ganjaran puasa romantan jat dia dongol man teka man apa orang yang ngalam dunia nuk kita bayar kita beli dan larat dunia yang kini sugi oke balane hari ini ya Allah aku tuntut keadilan ban jengan orang kita ngabit orang jaluk pangapura ini kubat man amal blok man akhirnya amal ibadah barang top sing nung tute masih aking iong birang pirong karap dwek jebo ceng alam dunia nek jang rake beli kira 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 urusan pilihan kubu berkarang dirajak gijil lo gitu beli bisa nung tute ini ben jang alam akhir rat di tung tute yang amal lewis ntuk kuyain amal ntuk apa jang begitu amal ntuk ganti man apa sing nung tute man ntuk tab bladus apa wong kien alam dunia pernah mitnah kita perang sanda kita lagi sugi duit iya kita merasa duit dwek dwek tapi kita beli duit dwek nyawrik kita terus berusaha pengen nyawrik utang barang kita diajak tangga ikut ditulis status gak mau piknik mau tetupuan mau utang waktu di alam dunia kita bisa nung tut gusi di pengadilan alam akhirat itu nung tut amal lebih jadi pribun jenki amal entuk ya bis karena kien amal entuk jadi dosanya sira tak kerabut tak teplok namanya makanya sampian bakat die ceng hong karena istilah senda jennyudah dosanya lakian nyudah dosanya kita leban di benjang di pengadilan alam akhirat begitu amalnya dewe kentok apa dosanya sampian dijunjung teplok praga antrimah si jen e wong gien pengen ngambat galeng kita urusan desa kita kalah kenapa karena kita beli dua pengacara jadi pengadilan alam akhirat tak tuntut wong gien akhirat dosanya maning teplok mana maning amal ibadah praga dosanya numpuk sagun jadi jarekan nabi al-muflis wong wong kang bang iku wong sing modale lui setitik ketimbang utama modal amal ibadah iblis sapira kader sembahyang ngarang ngarangan puasa arang arang ngarangan ternyata gawe dosa ning wong gawe lara ning wong sapirang jadi modale praga bang kut dosa wong ditumpuk makanya apa hati-hati gulaklan panjenangan sami dalam kehidupan dunia kenapa karena ada resiko yang akan kita tanggung kapan benjang ning alam akhirat ana pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala kang paling adil bahkan lui adil dari pengadilan siapapun dalam kehidupan kehidupan apa pengadilan alam kok bisa ya itulah ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika kulaklan panjenangan sami fad itu apa lisan cangkem keras rarasan baik ngandak ngandak nawang ajaman ning pengajian bimpu ngandak kenapa bahkan kan ada ucapan para alim sering da'wakan an'al kalamu tanfudhu mala tanfudhul ibar singaran ucapan singaran omongan itu bisa melukai manusia ya itu bisa melukai manusia mala tanfudhul ibar yang tidak bisa dilukai oleh jarum atau senjata apapun kenapa karena luka karena jarum luka karena senjata itu bisa sembuh bisa diobati dalam jangka waktu satu minggu atau satu satu bulan tapi begitu dilukai oleh mulut dikulak banjan ngansami dilukai setahun beli waras ini hati menjeng jem beli ya iya bakal diomong katerga wong kere demple sirak wong melarat kacipra ning jaruh hati metahunan masih kelingan ngomongan kangkaya kangkaya makanya apa makanya gulak banjan ngansami belajar di dalam kehidupan untuk apa menjaga cangkem gulak banjan dengan kami di dalam kehidupan karena ngeraksa cangkem subhanallah bukan perkara kangkampan yang bakat dipikir apa untung yang keblesakan yang uang oleh bat beli oleh untung beli bakat bakat ngandak akan sampai oleh gaji sepirang orang malah malah kan lu bagus sampian ini ngandak bagus batur lan sedulur anak untung jelas anak untung jadi musuh kenapa karena ngandak akan keblesakan tapi nalikannya sampian ngandak akan kebagusannya batur lan sedulur terus wong sindik anda akan di krung seneng tak sengit berat bisa jadi musuh apa bisa jadi batur bisa jadi iya jadi nalik sindik anda akan di kebagusannya ya sindik anda akan kebagus kebagusannya terus wong sindik anda kakene keng rungu sewot beli ayo sewot iya kena sing beli parah mungkin iya sindik anda kaken kebagus sewat beli beli seneng wong keng bisa jadi batur apa jadi musuh berarti akeh untungin disampian ngandakakan kebagusannya wong kalau keblesakan yang wong masih akeh untung ngandakakan kebagusannya kenapa pasing sering dikandakakan sampai keblesakan yang wong iya 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 kan secara secara akal ketika tanda keblesakan tidak ada untung sama sekali iya orang anak untung sama sama sekali tapi bahkan ngandakakan kebagusannya wong ada untungnya terlalu banyak untungnya si pasti jadi batur kita pasti jadi sedul kita sindik kandani konek kesirian kebagusannya wong sejen iya 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 bagian wong yang meng duit semua gak baka sedekah ku blok baka sedekah maning blok ini pakir miskin blok anak yatim masih lagi dang kan gak ngupai begitu wong sindikandani ini sampian tertarik kemudian berusaha untuk melakukan itu berarti dia melakukan kebaikan kenapa karena sampian ngandakakan kebagusannya wong sejen tapi baka ngandakakan keblesakan wong sejen laka untung iya tapi jika enak ngandakakan wong tutup kader kita sekedar ngeling jadi bokat sampian pengen akim muswe tutup ngandak ngandakakan bles akim ya iya tadi ajaran agama Allah subhanahu atal apa nyelamat akan gulak dan panjen ngansami iya kan jadi nalikan gulak dan panjen ngansami kanda di dalam kehidupan gulak dan panjen ngansami ajang ngandakakan keblesakane wong wong sejen tapi al-quran jika ngandakakan keblesakane fir'on ngandakakan keblesakane raja narmut namrus itu hanya sebagai perbandingan jadi ini quran ku dikumpul kini cerita wong wong sing baik kini cerita wong wong sing sing bagus sing jahat kini sing jahat sampeyan arp nirundi baka kita majakang niru fir'on tutugna supaya uri pira sengsara dunia sampe busur rangel kaderga ya jadi jahat ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala iku ngelinga kenung tun bantun kulak lan panjen dengan sampe kira-kira uri peki selamat caranya triwem aja riba maksud dia aja riba aja ilok ngandakakan keblesakane wong wong sejen karena siapa wong kan percaya yakin maring Allah subhanahu wa ta'ala apa didawakane fal yakul khairan awli smut kanda asing bener atawa meneng ngareng singaran cangkem cangkem menusa baka beli ngandak wong kukayane sesek rupanya iya yang pada akhirnya nyantu beli ya terutama wong kudungan wah ya di singlanang beli ya di singlanang beli patin karena si ngake omong rombongan wong bahkan wong lanang terus ngomong bayi diaran cangkem cangkem wong aku dewek suwe suwe nema ya ya kenapa ya yang baka wong lanang secara ilmu psikologi juga jelas baka wong lanang yang otake yang hanya mampu menampung kosa kata itu 8000 pira 8000 baka wong wadun seorang perempuan di dalam kepalanya itu bisa menampung 20.000 kosa kata ya itu dalam ilmu psikologi ya psikologi antara wong lanang dan wong wadun beda beda jelas dari mana dari otak saja wong lanang hanya bisa menyimpan 8000 7000 sampai 8000 wong wadun bisa menampung kosa kata di dalam kepalanya itu sampai 20.000 satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban tapi baka wong wadun yang ditakon satu pertanyaan jawabannya yakin wong lanangnya takon duit masih 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 apa bayar listrik mau bocah sekolah bagian beli makan ke sekolah kudung tuku kuota sekit gak tuku beras gak tuku mamprak jawabannya ayo iya beli wong lanang papagan bayawan yang di simbala desa itu siapa gawe KTP satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawab tapi baka wong wadun yang ditakoni ya subhanallah satu pertanyaan jawabannya sakirang sakirang papagan di dalam pasar menyebabkan di dalam sepiliki larang sabrame larang bawang larang woy tekan karena ketemu korwa lebih disirah kita orang gak kudung kudung ya iya iya itulah kehidupan makanya gulaklan panjenengan sami belajar tentang perwatakan kehidupan manusia kayak manusanya ayo coba dijaga apa akan dijaga cangkeme gulaklan panjenengan sami kenapa karena kehidupan gulaklan panjenengan sami benjang dosa dosa manusanya dalam kehidupan itu tumbuh dan berkembang dari mana dari sembilan lubang yang ada di dalam kehidupan manusia maksud dosa gulaklan panjenengan sami iku cukul sing sangang bolongan kan anak menusa bolongan apa menusa umum itu bolongan bolongan yang das itu bolongan yang serloro bolongan kuping lorok tengan kalau iwe bolongan cungur lorok lorok kalau lorok jadi 4 bolongan mata lorok jadi 6 tambah bolongan cangkem siji berarti to benar bisa gak lorok gula tanah dia mengesorek masa aku itu diarani let terus makanya titen nana karena kuhunku sumber dosa maka titen nana sing metu sing bolongan sangat lakas benar ayo anak beli benar ayo metu sing cungur rarane ya metu sing cak kemarane ayo semua yang keluar dari situ adalah rata-ratanya barang-barang yang menjijikan metu sing mata belek metu sing cungur metu sing cangkem metu sing kuping nah makanya ketika gulaklan panjang dengan sami menusa beli geleng nganggau tuntunan negosi Allah subhanallah dibanding kalau makhluk yang menusa kilaka regane terus dibanding regane menusa banding kalau regane ayam terus ngitok lah apa jakan surah wah andoge ayam sekilone padelikur ibu tulung bulu ibu iya iya ayo ndetek satuan apa maneng iler iler walet on onan regane seon sekian juta iler sampian aneh aneh singgwani tuku beli jadi apa sindadek akan manusia itu berharga di dalam kehidupan adalah ketika sampian jaga bolongan sampian terutama bolongan cangkem baka cangkem sampian beli bisa jaga lakar aneh huruf sampian wis diduk arwah ayam larang ayam diduk arwah let larang ayo berarti berarti tinggal si jimaning perilaku kulaklan panjenengan sami kan dadek akan manusia uri peiku berharga di dalam kehidupan makanya apa dijaga cangkem kulaklan panjenengan sami aja ngomong sembara sembarangan aja ngomong singora karuan makanya dialing akan bukan dengan al-quran saja bukan dengan hadis saja sampai tekang tembangan melung ngeling ngeling ngak kenora ya yang duwe cangkem tolong dijaga ajak ngomong sing kabeh manusa duwe ni dosa cuman cara sing beda beda ya yakin di 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 dar di 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 sampai ke tembangan melu ngeling ya iya malaikat atid nya tetik dosa laka manusa sing sempurna kabe manusa duwe ni dosa tapi caranya ya beda beda termasuk dosa sing dalang riba ya itulah kehidupan karena berawal dari dari ngandakakan sepapada batur keblesakan-keblesakan muncul permusuhan di dalam kehidupan di negegeri betukaran apa canggam begitu canggam yang menang begitu calonnya beli tadi kita beli, beli tapi mau petang-petang begitu beli tadi terus kendera makanya apa? jaga kehidupan gulak-gulak aja yang anda keblesakan begitu anda keblesakan tutup aja diomong aja dikandak begitu anda jawab embuh orang peragat barengpun saya sok tahu menyebar berita akhirnya insyaallah begitu begitu enak beli jadi jadi tinggal ditutup kaya konone apa mandeg kaya konone kenapa? karena ketika fadzun gulidhul kalb hatinya keras wato ke keras cangkeme keras prilakune keras apa didawakene lang fadzun min haulikah bubar kabila kabatur akhirnya porod semini amba aneh disesek karena kalau tangga arep dugal kalau tangga guri dugal kalau tangga iringan dugal bareng sampian baka ketemu kalau wong disengiti sampian ya begitu ketemu adep-adepan seneng tak sesek ya akhirnya karena diseseki orang sesek sesek badim laku setanah porod sesek ampek guripira kayak kenapa karena delengkiin sengit delengkiin sengit delengkuan ya jadi satu kali kejengkelan di dalam hatimu satu kali dendam di dalam hatimu itu menghabiskan 600 kalori yang ada di dalam tubuh entah kalau habis karena dugal naksu delengahkan bakal lagi naksu lagi dugal ampekan besesek iya kan ngansek beli ampekan langsung ngas ngas beragak napsu lemes nah begitu kehidupanmu seperti itu apa yang akan terjadi penyakit akan mudah datang di dalam kehidupanmu setru ketek setres ketek migrene ketek watu ketek pile akhirnya komplikasi di dalam tubuh bisa diwarasakan dead nah makanya makanya gulak lempan jengan kami apa didawakan Allah subhanahu wa ta'ala ya fa'bima rahmatim minnallahi lintalahum wa la'ing wafa walau kunta fadzan ghalidhal kalb langfaddo min min haulik saran ebribil fa'afu anhum wispang apuran baik mau ya mau sing wis ya kita tap tap yang akan datang wis keliwat pilihanku wis keliwat sing dadi ya wis wis an dika manggers waya tandurma tandurmaning waya ngoyos manggoyos maningkan wis dodok dadiku dadi wis aja musuhan iya krono sing harap enak wong kanakana sing tukaran wong kenen sang padam mikir agar makane tutup sang keme fa'afu anhum panga panga pura yaus kan sing menang ya wisk kita makalah orang sing kalah ngalah nah iya sing menang aja belaga iya sing menang belaga ya wajar sing beli pantai sing kalah belaga bisa nih lo makane makane belajar di dalam kehidupan karena kini angil makane kutub belajar sing menang syukur kalau rahmat gusti gusti Allah wis aja geger ribut aja tukaran kita kembali bersatu berpadu bersama sama menuju itu Allah subhanahu kumpul akan di acara halal di halal ini islam di gawet kaken caranya menusa bersatu sedih namping lima sholat berjamaah maksud apa sholat awor bakal orang sering ketemu bisa awor jadi orang pada geger pada ribut pada tukaran kenapa karena orang ketemu maka ini ajaran agama islam konsulat berjamaah supaya apa supaya sering ketemu esok ketemu awan ketemu sore temu maghrib ketemu isya dibayangkan sampeyan lamun esok ketemu salaman awan ketemu salaman sore ketemu salaman tadi namping lima pada salaman itu masih kolo tukarane iyalah kabawa rasane masih iya kan nah iyalah depan depan sering salaman masih tukaran bayaku pribe nawite ya karena apa karena rasane gulalan panjang dengan sami semakin hari semakin dikikis dari mana dari jarangnya dipertemukan di dalam kehidupan karena sholat jamaah beli melu jam iahan beli kembul batur apa yang terjadi hidupnya akan selalu sendiri dan merasakan kehidupan ini sangat sempit kenapa karena uripe selalu dewe dewe kan akibat belagai tadi sombong nanti wadon ngerasane paling hayu dewe hayu srug matua sing porod tewas laka papane srug day ayah yung kader baturan cari ini wastem biasa ngoyos iya srug sambian ngerasa yuk cak nyaca kado doka kalau golongan artis foto kalau sahrini iya laka papane srug iya srug fotonya kalau nikita willy sahrini waya tewas srug ngay ayuh srug gana ini porod gader batur makanya supaya jabla gajah sobo dan srug kencang mbula karung ngarep sore marep mongkat mene bang dan sapure itu rung waduh iya kan kekacan ngarep kacakan perang sayur jadi wani mongkat mene saya kan udah cantik ya tapi begitu dodok pengajian sok tewas kan begitu lirik mana bagus kan kalau kita dengok mana ayukan kalau kita ayo masih belaga mene srug wong ayak wong mari kenapa mari karena banyak yang mengalahkan dirimu jadi wong belaga wong srug apa perang sana wong yang paling hebat matuh menjabat nang nang beri beru mak ya belaga kurip termasuk termasuk srug merasa paling hebat paling sugi menjabat srug meseyake wong srug ketimbang sampe ane termasuk yang pintar yang rasanya pintar yang hebat kita bisa memitra kita bisa hot menjabat tewas laka papan rasul rasul yang merengokkan waskat dari kem semaca kur'annya beli bisau hebat segini menyeracat segini bisa kur'an nor apa tapi serang ngaji selama asing ngediri kiai mustafa akil kiai baka beli gemeter serang kur'annya enak serang lantang hebat ya merengokkan ini enak enak salah gak lakasin protein yang gak paham makanya makanya hebat di dalam kehidupan pribent kira-kira aja belakang ngembul ke ruang berang belakang belakang ngembul ke ruang berang saya hebat saya tidak 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 menjadi hebat tidak tidak menjadi hebat kenapa karena orang yang orang di dalam kehidupan di atas langit masih ada langit sebilah pintar anak kamu bisa beli pintar pintaran itu juga terbatas pintu maji pintu maja kitab ternyata maka maju mengempel iya iya tapi serok kendam dan mesin iya bisa iya kan jadi masing-masing punya kehebatan punya kehebatan tapi kan ada bidangnya masing-masing makanya aja sok hebat masih banyak orang yang lebih hebat daripada kita semuanya makanya dikumpul supaya aja belaka masih banyak orang yang lebih hebat daripada kita semuanya supaya apa supaya aja sombong supaya aja takab takab kenapa karena bahaya kehidupan gula lampan jendangan saminali karena sifat sombong ya semuanya menusah diarah sombong ketika engkau menyatakan saya lebih baik daripada dia itu sudah kesombongan daripada hasira sembahyang baik masih mendingah kita kok tipis banget kenapa karena kalimat adalah kalimat Al-Quran bener tapi yang mengatakan bukan Adam tapi iblis apa sebab iblis diusir suarga karena sombong kenapa menusah durung mancing suarga suarga acan sombong tutup nak iblis sing suarga begara sombong diusir iya apa mancing kita durung mancing mancing acan terus sombong nyombong kenapa tidak tidak layak jelas tidak layak kenapa karena apa si duene kita iya jokangan nganun emah kb titipan gusti Allah cangkem ngomong kaya koneng iya jokita makadir ke orang duwe apa titipan gusti bener karang titipan gusti Allah motor titipan gusti Allah mobil bener iya jokang bener bener ya kenang apa bakat dia ngusti Allah nangis pada ya jari titipan maksudnya makannya belajar bakat anda titipan ya belajar harus apa harus tukang parkir baru tukang parkir iya tukang parkir pasar karang pelkah pasar nyerah motor ini siapa titipan bagus bagus anak jupiter anak skupia iya mobil ya tapi dilengan tukang parkir motor oke mobile oke belaga sombong kenapa orang parkir belaga beli sombong oh titipan lah hari sampian jadi belaga sombong apa jadi jari mau titipan akhir mengganti yakin temenan temen temen yudh ditung mami kapan sampian mempunyai penghasilan ya karena kita nyawa oke sampian nyawa ya sampian nandur neng sawah nandure kening banyut neng lemah lemah ngerasa gawe beli oh kuno ya iya lamun ditandure bulan sangat tadi beli kenang apa beli tadi laka banyu banyu ini siapa air gunung air 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 banyu ini gusti oke banyu ini gusti Allah lemah gusti rutuk banyu ini teka sampian belaratakan bibit perata terus pada cukul siapa si nyukul ayo silah beli meluan bukan dicukiti siji siji berapa kontribusi manusia sampai tekan menghasilkan padi nol keterga sekedar melaratakan orang si si nyukul si si padan da si 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 ya begitu ini tandurannya wis ditebar dipisa ditanduri si si padang anak si apa si macek ayo srub ayo tekitung maning dipupuk dihajar banjir cukul berarti si nyukul si 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 jadi melu melu apa ayo tekitung maning ayo iya melu ngobati tapi diajar banjir panen beli ayo melu melu apa sampai berarti berapa persen kontribusi manusia sampai pada itu jadi 0% kader sekedar nonggoli iya tapi begitu tadi apa gusti olon jaluk kabe ora pira gusti olon jaluk iya jakate kipiran jaluk jakate jeseni atik kita 10% 10% kini karepede dikak kini jakate karepede edi enak temen wak dikak ini jakate ya naturan wak diwaca ilmu fikir berapa 10% jakate ya kan ya baka urusan pari malah kan ini sebuah begitu panen ya jakat singaran analis sobek jakat harta ya kan jakat emas jakat dagang lele maka pari ya pira kari ditung ya jakate 10% ya bayar ya percaya ya hari yang saya seditik pada jakat anun ya kini maka jikin kepada jakat wak ya panen ya jakat yang beli beli anun ya pira 10% jakat ya jakat yang saya satu sebata mak drening porot satu sebata paling wulung gintal wulung gintal jakat 10% wulung puluh kilo kecil ribil bagi gelong wak jakat ya ini yang saya semua ini yang puluhan nektar ya puluhan nektar begitu ayah panen olie rong 100 ton pira jakat drening wulung truk metubli namaka ya padahal nalikan gulak lampan jeneng ngan sami di perintah maring Allah subhanahu wa kongkon ngetok na zakat ya usor aja kan kita harap eh arp ditokakan arp ditokakan pasti kudu metu ya ya kenapa ya karena kudu wikusya Allah maka takna hartan sampeyan tau an au karhan metune karena taat ningusya Allah atau dipaksa ningusya Allah wis pasti metune maka boleh ngantus anda mengeluarkan zakat berarti anda taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan anda mengeluarkan harta anda dengan cara terhormat dan akan dihormati oleh orang lain tapi ketika engkau dipaksa dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hidupmu akan terhina di dalam kehidupan terhormat atau terhina jadi aluk aluk di Tokna Jakarta tak aluk dipaksa halo aluk di Tokna Jakarta tak dipaksa di Tokna Jakarta ngomong ya maka makanya gula dan banjir dengan sami perintah Allah subhanahu wa ta'ala dikerjakakan akan dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bidang zakat dan sodak bakal dipaksa menggusti makanya gula dan banjir dengan sami dalam jalan akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya kudu apa kudu benar-benar ikhlas dan akan perintah agusti Allah supaya apa supaya gula banjir dengan sami uri pe adem uri pe ayem uri pe tentram waye zakat di Tokna zakate waye sodako di Tokna sodako eki duwe masjid gula banjir dengan sami wislawas alhamdulillah yu diperhatikan masjid waye yang bangun apa ini ya zakate kumpulakan bang masjid sodako kumpulakan bang masjid supaya apa supaya ibadah gula banjir dengan sami masjid bagus ibadah adem ya dah konggosa apa konggol gula banjir dengan sami ya nungton gula banjir dengan sami nujuh ridhune Allah subhanahu wa ta'ala makannya apa fa'fu an'um sawise mengapura was tagjirlah um jaluka kenpangah supaya apa supaya pada sadar aja mau ngomong baik ngomong dunya kintitipan kintitipan bukti asli titipan mangsa ngara sobut mangsa ngara belaga jadi sobut jadi belaga kenapa karena ngerangas ngek dvk jelas beli misalkan ngomong iya kintitipan gusti Allah ya indah kita lebant dine ajam ane kun sing sejaban ngawake sampeyan nyawane sampeyan bisa gak dipertahankan bakal woye gusti Allah ngemet bisa beliting kok jadi ajam ane sing sejaban yang sampe sing ngawake sampe bakal kutu potel potel berarti kun kutitipan terus ketika engkau sadar bahwasanya ini titipan maka atas dasar apa kamu sombong dengan titipan itu lamunana tukang parkir terus petang petang kenapa kadiran sugi mobil kadiran sugi motor diapakah kan tukang parkir kaya kenen diwa lah terus lah sampeyan si petang petung ngadir akan bumai bagus kan ngadir akan mobile bagus indah kesapa indah kesapa titipan negus lalu atas dasar apa kamu menyombongkan dengan itu semuanya ngkri ini titipan iya kan berarti pengen iya kan semakin kamu ingin disanjung maka semakin harga dirimu tidak berharga sama sekali dalam kehidupan padang manusia aku beli paham pengen dialam apa yang dialam maksud apa yang dialam sampaian tuku kelambi bakanya sekedar kelambi rong atus ibu kan cukup sampaian pengen tuku kelambi baka hanya sekedar kelambi rong atus ibu cukup beli cukup kan tapi begitu sampaian duit-duit 10 juta anak kelambi rong atus ibu si jen rong juta di bayari satu ibu rong juta supaya apa iya bagus supaya apa mbak Riti oke sabisi sampian nganggok kelambi bagus yang rong juta ya terus mangkat terus ketemu kalau batur ya iya kan terus baturnya ngalem apa ngalem aduh kelambinya bagus uangnya dialem oh berarti raganira lebih rendah daripada lalu jelas dong nah iya makanya pembelajaran kehidupan kulak lantan jen ngansami aja pengen dialem kenapa karena kader dialem gak orang apa makanya belajar luruh ridho Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kesadaran terhadap diri kulak lantan jen ngansami hoki titipan singaranya titipan kapan-kapan bakal dialap ninggusti Allah kapan-kapan bakal dimet ninggusti maka tidak ada alasan kita sombong dengan titipan Allah subhanahu wa ta'ala makanya wa'afuan hum wastaghbir lahum wasyawir hum fil'am sing-sering rumusan taruh tangga batur fa'idha az-zamta fatawakhal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakilin ketika sudah bertekad kesepakatan bersama ayo kulaklan banjan ngansami dijalanakan selesai menjalanakan pasrah maring Allah subhanahu wa ta'ala maka singarane tawakal singarane pasrah kusawi singlakoni aja durung-durung acan wis tawakal wis kita matawakal bayang gusti ya Allah ya begitu ngeleng parini abang ya wis pasrah bayang gusti Allah orang di banyoni orang di ore ya wis insyaallah prakat mangsa burungan tapi begitu ngeleng parini abang gak gedi banyoni gak gedi ore ya wis di banyoni wis di obati prakat tau tau mucap ini tawakal 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 mangga gusti wis teku usahakakan tapi baka kudu nekin kibli dadi ya wis privensi dan disingarane tawakal maring Allah subhanahu wa ta'ala sawise ada usaha untuk menjalankannya tapi bakal laka usaha apa-apa terus ngomong tawakal ya dudu tawakal males iya makanya halal dihalale gulaklan panjenengan sami ngelingakan awake gulaklan panjenengan sami supaya apa supaya balik maning mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala balik maning mengajaran agama Islam sesuai dengan aturan-aturan syariat ajaran agama Islam jadi zakat padu zakat anaturane ya kun mas karepe kita ini enak teman ya iya ya kun jendek siapa jekang waa ya karepe dewa kayak kone nah iya ya kajar kajar jendek ya shrok ditugakan ditambah sekedar ngeling 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 shrok beli ya oh jendek kone jadi terus kudu beri iya ketika anas ngomong zakat jepiran persen 10 persen tapi ada fatwa-fatwa baru yang menyatakan itu 5 persen ya silahkan ya 10 persen jadi bagus karena yang berfatwa 5 persen juga mempunyai dasar dasar hukum ya 10 persen juga punya dasar dasar hukum maka beli perlu tukaran tentang hukum kudu digegerakan ya beli jakat jakat ya kenapa karena wong kien pengen melarate kompak maksudnya melarate kompak shrok baka wong sugi beli lok jakat beli lok sedekah ya beli beli lok 2 tangga batur tangganya kien beli rewang hati-hati baka melarate kompak bangkrut ukurannya serok bakat beli ngantri serok jajak namun sing melarate kompak waya tandur aja pada gelem tandur tandur beli tandur beli beli ya iya jarak gane melarate sugi jelas durong makane kenapa wong sugi wajib japat supaya sing melarate yang ngrewangi ya patah penalikan sing sugi zakat beli sodako beli apa kehancuran terhadap kehidupannya sendiri makane apakan diperintahkan maring Allah subhanahu wa ta'ala adalah demi kebaikan umat manusia itu sendiri ketika manusia itu menjalankan apakan diperintahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala makane saya wong mahu bakal oleh selamat dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal alamin saking arah makatan Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin niyah wa ala kulini niyatin shaleha wa ilah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaih wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhryatihi wa ahli baytihi shayu lillahi laghumul fatihah iya iya kan amudu iya kan astah'ala surat 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 ala Allah salli ala sayyidina muhammad wa alali sayyidina muhammad wa sallim wa radh allah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuafi na'am yuafi mazidah ya rabban walaka alhamdul kama yambagi lijalali wajikal kari muazzmi sultani kallam minan salli kallhuda wa tukaa wal affa fawal gina Allah menawir kulubana bin nur al-Quran kama nawarta al-arda bin nur syamsika wa kamar ke abadan abada Allah mahlina surat al-mustaqima surat al-azina na'am ta'alayhim ghair al-maghdubi al-la' dal-in hadha du'aunaka mamartana festajib lana kama wa'addana innaka latakhlif al-mi'ad birahmatika ya arhaman rahimina salamun kawlamir rabbir rahim umtaz yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina azaban nar subhan rabbika rabbil azzati amma yasifuna wassalam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakat al-fatihah iya kan alhamdulillahi kan astah'an alhamdulillahi surat al-fatihah 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 selamat on saikinkula kurang langkong ngeyawun agung ngepun bang apun bilail hidayah taufik salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh